Calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto hari ini mengambil cuti untuk berkampanye di Bengkulu. Kedatangan Prabowo disambut meria ribuan pendukung di Balai Buntar, Bengkulu. Di hadapan para relawan Prabowo kembali menegaskan akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Prabowo juga kembali berjanji memberi makan siang gratis dan susu gratis bagi anak-anak Indonesia. Selain melanjutkan program-program yang berpihak kepada rakyat kecil, kami akan mulai segera dengan memberi makan siang bergizi dan minum susu bergizi kepada seluruh anak-anak Indonesia. Dari semua usia, dari dalam perut ibunya sampai lulus sekolah, negeri pesantren swasta itu akan kami beri makanan bergizi supaya anak-anak Indonesia tumbuh, cerdas, pintar, kuat, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Sementara jawab pres nomor urut dua sekaligus wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, hari ini kembali berkantor di Balai Kota Solo. Gibran hanya menjawab singkat saat ditanya soal penggunaan singkatan dalam debat keempat, Pilpres seminggu 21 Januari mendatang. Di Tegal, Jawa Tenggara.